Intro Salam rayu, 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 sakung tumati Nusantara dahulu ibarat seorang pidadari Karena dahulu dikenal dengan negerinya para pidadari Kecantikannya, keelokannya, memikat Banyak mata yang memandangnya Nusantara dahulu diibaratkan sebuah istana Istana yang makmur, istana yang kaya raya Dan di istana itu banyak harta benda Dan juga adat budaya yang luar biasa Dahulu Nusantara Ibarat sebuah pemandangan yang menyilaukan mata Dan setiap orang memandang Rasanya ingin tidak berkedip kembali untuk melihat pesonanya Dari perkembangan zaman dan era Dari peralihan seni dan budaya Dari banyaknya budaya-budaya yang masuk di bumi Nusantara Silih berganti sehingga pergantian zaman pun dilalui Sekarang Nusantara Nusantara ibarat rumah yang atapnya bocor Rumah yang warnanya mengelupas Sebuah putri yang tidak tahu kemana kerajaannya Bumi Nusantara sedang mengalami kebobroannya Harta benda tidak tahu siapa yang membawa Dan kemana larinya Kemunculan sosok Sang Satrio Piningit Adalah seperti harapan baru Seperti cahaya baru Untuk kegelapan Nusantara Seperti kembalinya tatanan baru Setelah lama tatanan-tatanan itu ditinggalkan Setelah lama perdoman hidup Dari para leluhur diabaikan Sosok Satrio Piningit Adalah harapan baru bumi Nusantara Yang dilahirkan dari keberkahan leluhur Yang tidak ingin Nusantara dalam kehancurannya Leluhur yang miris Melihat warisannya Warisan untuk anak cucunya Yang seperti hancur porak-poranda Leluhur yang meneteskan air mata Melihat cucu-cucunya dalam penjara Melihat cucu-cucunya Diceruji di rumah sendiri Sosok Sang Satrio Piningit Sosok Sang Satrio Piningit Ibarat Matahari yang muncul kembali Setelah sekian lama Dilanda Gerhana Kembalinya anak cucu bumi Nusantara Adalah harapan cerah Yang akan menjadi sebuah fenomena Di seluruh dunia Yang akan menjadi contoh Bagi negara-negara lainnya Betapa Petihnya perjuangan bumi Nusantara Sosok-sosok ini akan kembali Menuntut hak bumi Nusantara Memperbaiki tatanan Yang sudah ada Dan menguasai kembali Hasil bumi Nusantara ini Dan siapapun Di bumi Nusantara ini Yang tidak memakai Adat, budaya, tradisi Dan ajaran-ajaran leluhurnya Mereka Waktu demi waktu Tidak akan berharga di sini Ajaran leluhur Nusantara Akan kembali Kembali menuntut hak Dan perjanjian terdahulu Menuntut sumpah janji Terdahulu Yang membiarkan masuk Dari luar Memuliakan Orang-orang dari luar Yang sekarang justru Mencekik bumi Nusantara Mereka lah Sang Satrio Peninggit Yang akan menjadi Hakim pengadilan Bagi mereka Yang selama ini Menguasai bumi Nusantara Dan tumbangnya Kekuasaan-kekuasaan tersebut Terbongkarnya Hal-hal yang disembunyikan Yang disembunyikan selama ini Dan terbukanya kembali sejarah Adalah awal Dari Kebangkitan bumi Nusantara Satria-Satria Nusantara Akan kembali Dengan jiwa Kesatrianya Menuntut hak Ibu Bertiwi Dan mengusir Mereka Yang selama ini Merong-rong Memporak-porandakan Keindahan Bumi Nusantara Rayu 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 Sakum Tumati Bumi Nusantara